Manfaat Pemetaan Potensi SDM Pemerintah Daerah Dalam menghadapi era 4.0 menuju 5.0 ini, tentu saja generasi muda harus disiapkan dengan matang agar mereka bisa mengimbangi perubahan dan kemajuan teknologi yang semakin hari terus berkembang pesat. Di era dunia global yang semakin kompetitif ini, tak hanya orang tua tetapi pemerintah pun dituntut untuk bisa memberikan pendidikan terbaik agar generasi mudanya mampu untuk bersaing dengan dunia dan kemajuan teknologinya. Maka dari itu, untuk menujang kebutuhan revolusi industri ini alangkah lebih baik bila sedari dini anak atau generasi muda di setiap daerah disiapkan dengan matang. Dengan cara apa? Tentu saja, semua diawali dari pendidikan. Untuk mendapatkan hasil SDM yang baik, maka jangan sampai salah dalam memulai. Yang artinya, kenali potensi yang ada dalam diri, lalu kemudian mengasahnya. Salah satu cara untuk mengetahui potensi yang ada dalam diri yaitu dengan melakukan personality test sejak dini. Apa sih personality test IMCI itu? Personality test atau tes kepribadian adalah metode untuk menilai konstruksi kepribadian, kecerdasan, dan kecenderungan seseorang dalam bertingkah laku sesuai kelebihan dan kekurangan individu tersebut. Dari tes ini akan menghasilkan data tentang kemampuan, minat, bakat, dan rekomendasi untuk individu tersebut. PT. YRMC Yalot My Country Indonesia bekerja sama dengan perusahaan HUNO PTLT di Korea untuk menyediakan tes personalitas. PT. IMCI adalah perusahaan yang sudah bergerak di bidang pendidikan sejak tahun 2001, dan sudah bekerja sama dengan berbagai lembaga pendidikan baik swasta maupun negeri. Selain itu, IMCI juga bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintahan. Seperti Kostrat, Lemhana, Suantanas, dan lain-lain, IMCI juga bekerja sama dengan beberapa perusahaan asing yang bergerak di bidang pendidikan, seperti itu TargetNet, News Company, Sigong Media Korea, dan lain-lain. Sedangkan, HUNO PTLT ini sendiri merupakan layanan evaluasi SDM nomor 1 di Korea sejak 2008, salah satu brand nomor 1 yang bergerak di bidang konsultasi dan SDM dari Korea. HUNO memiliki lebih dari 50 macam tes, dan telah bekerja sama secara global dengan berbagai perusahaan bernama. Kerjasama ini berkontribusi pada pertumbuhan individu dan sekolah dengan membawakan tiga tes personalitas, yaitu Yang pertama, tes multi-intelijensi. Tes ini untuk mengetahui penilaian kecerdasan, analisa faktor kecerdasan, panduan pengembangan diri, serta rekomendasi jurusan dan pekerjaan. Yang kedua, tes ketertarikan pekerjaan masa depan dengan gambar. Tes ini untuk mengetahui jalur masa depan anak, kelebihan yang dimiliki, pekerjaan yang cocok, dan panduan pengembangan diri. Yang ketiga, tes keunggulan untuk anak dan remaja. Tes ini untuk mengetahui keunggulan utama, profil keunggulan siswa, serta rekomendasi menggunakan keunggulan. Pemerintah daerah Mengapa pemerintah daerah harus mendorong sekolah anak yang murid untuk mengikuti personality tes IMCI? Dengan personality tes ini, pemerintah daerah akan mudah untuk mengetahui tentang pemetaan kualitas SDM-nya. Dengan hasil tes ini, pemerintah daerah dapat memetakan kecerdasan, minat, dan bakat seluruh murid. Sehingga konsentrasi pembangunan industri di daerah pun bisa sesuai dengan kebutuhan SDM daerah tersebut. Pengambilan keputusan dalam melakukan kebijakan dalam ranah pendidikan. Menyiapkan murid dalam menghadapi perkembangan industri sesuai palenta daerah, menentukan strategi dan metode pembelajaran siswa di sepenjuru daerah yang dibina, serta anak mampu menghadapi kompetisi yang semakin besar di dunia pekerjaan. Ada pun, untuk harga personality tes IMCI ini sangatlah murah bila dibandingkan dengan kompetitornya yang lain. Cukup dengan membayar 100 ribu persiswa, maka siswa sudah bisa mengikuti tes personalitas ini. Dengan kualitas pendidikan dan SDM yang baik, maka IPM suatu daerah pun akan meningkat.